Sebuah kabar terdengar dari Bakahni, Lampung Selatan. Sebuah kampung pernah hilang di lokasi ini. Penyebab dan cerita kejadiannya menjadi misteri. Kami mencoba menyambangi tempat yang pernah jadi penyemayan bibit kerapu ini. Lihatlah, apa yang tampak menyeramkan dari tempat seperti ini? Merasa cukup dengan tinjauan lokasi, kami pun berniat pergi. Jadi tim dua dunia mencoba menelusuri misteri selanjutnya ke Lampung Selatan, tepatnya di Bakahuni. Menurut dipercaya oleh warga setempat ada salah satu kampung yang tiba-tiba menghilang dengan sendirinya karena letusan gunung Krakatau. Saat survei siang, saya sih merasa awalnya biasa saja tidak ada rasa takut. Saat di mobil tiba-tiba salah satu mediator kami, tempatnya Mbak Iis itu kehilangan kendali. Suaranya berubah dan dia hanya menegaskan bahwa dia terusik dengan kehadiran kami. Namun sepertinya gangguan datang terlalu awal. Lihat apa yang terjadi pada istri Ustadz Hakim. Tubuhnya seperti menolak sesuatu yang hendak masuk ke badannya. Allah Akbar, Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kami menganggung? Sudah hebat, kamu! Tidak kami menganggung, ha? Siapa yang hebat di sini? Kami, sama sekali kami tidak pernah merasa... Lewati dulu aku. Jika kalian berani... Ustadz Hakim pun hampir terbawa emosi. Menantang makhluk yang merasuk ke tubuh istrinya itu. Ayo keluar. Ayo di luar. Ayo di luar situ. Makhluk penakut aja yang aku berani. Ayo kalau berani bener. Lepas. Kamu keluar aja. Keluar, kita tanding. Istrimu ada di tanganku. Agar di tangan anda. Jika kau berani datang ke istana, kerajaan kami, sarat pertama harus melangkai kami. Dia tetap menganggap kami telah masuk ke dalam kerajaannya dia dan tidak bisa keluar tanpa adanya pertarungan. Dia meminta Ustadz Hakim untuk bertarung dengan dia. Atau siapapun yang ada di tim kami yang punya keberanian melawan dia, ya silahkan pada saat itu juga, siang hari itu juga, saat survei itu juga, bertarung sama dia. Siapa yang masih kawan ketawa? Siapa yang masih ada? Saya prajurit kerajaan di sini. Baru prajurit. Siapa kamu? Baru prajurit? Baru prajurit kan? Anda harus tahu sama Allah. Jangan bangga sama diri anda. Sebut nama Allah. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya kami semua. Siapa sangka kami akan menerima sambutan yang dahsyat seperti ini Kau tidak bisa menajiki kami 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 Mbak Ida mengerang seperti menahan rasa sakit Dia mengeluarkan sesuatu dari matanya Dia mengeluarkan sesuatu dari matanya Apa saya lihat seperti kayak potongan-potongan dari karang Dan itu saat dia mengeluarkan itu sakit sekali Dan konon kalau menurut Ustaz Hakim itu adalah salah satu ulah dari makhluk gaib yang tidak menyukai kehadiran kami Ustaz Hakim mencoba menetralisir energi negatif dari tubuh Mbak Ida Tapi Mbak Ida malah menyerang Ustaz Hakim Ternyata ada makhluk lain yang merasuk ke tubuh Mbak Ida Siapa ini siapa ini Assalamualaikum 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 Berarti Anda bukan muslim Siapa Anda yang masuk? Siapa Anda? Kenapa ngirim ini? Kali orang-orang suka Saya tahu bagaimana Ini apa kemarin? Ini dengan siapa ini? Saya gak ada urusan Jelaskan dulu siapa Anda Siapa Anda nanya-nanya gitu Saya hanya ingin mencoba mengungkap sejarah dari tempat ini Kami tidak berniat mengganggu Kami hanya mencoba mengungkap apa benar disini Dulunya ada kampung Dan terus mendadak hilang Kenapa ini? Saya hanya ingin mencoba mengungkap sejarahnya aja Kurang puas dengan kiriman kami Maksud Anda apa? Ya biar kalian tahu Siapa kami yang ada disini Memang Anda siapa? Kami yang jaga ada wilayah ini Ada siapa aja selain Anda? Banyak Banyak? Disini dulu ada kehidupan Di bawah ini Seperti apa? Sebelum terjadinya gunung rapi Melulatakan kampung kami Semua pertimbun di dalam ini Mereka menginginkan keluar Tapi tak bisa Tak ada yang bisa mengambil Mereka di dalam menangis Menjerit Anda sendiri siapa? Saya yang menjaga mereka Yang memberi makan mereka Nama Anda siapa? Saya dari Gulung Rapi Nama Anda? Masa yang bertanggung jawab disini Orang-orang yang disini Nama Anda siapa? Saya yang sebutkan satu nama Pasti punya sebuah nama Atau julukan Sakat Kencana Siapa? Sakat Kencana Sakat Kencana Anda seorang ratu? Bukan Bukan, Anda apa? Saya hanya yang bisa mengaktifkan gunung rapi itu Gunung warna rapi mana ini maksud? Krakatau? Saya yang mengutuainya semua Puas menyampaikan pesan Energi dalam diri Mbak Ida Tiba-tiba menghilang Jalan Sigar Benca itu kalau tidak salah Besok tentang di mana tempat tersebut itu sering banyak terjadi kecelakaan Sering banyak memakan korban gitu Dan jalanan yang tidak pernah bisa halus jalanan tersebut Katanya selalu pecah Jalanannya rusak karena akhirnya banyak terjadinya kecelakaan gitu Makhluk-makhluk di situ sih mengaku itu ulah mereka gitu Cuman mungkin memang karena jalannya juga kalau kita lewat kan jalanannya terlalu kanan-kiri sangat berkelok-kelok Mungkin hal tersebut yang mungkin sering terjadi kecelakaan bukan gangguan-gangguan dari makhluk di sana gitu Sekarang waktunya mediumisasi Alih-alih kerasukan justru penonton lain kena imbas energi Asi bumpanya tenang diambil Ya ini wujudnya seperti apa yang? Alakadisi Apa Anda yang suka mengganggu? Iya Kenapa yang suka menambahkan diri? Alakadisi Butuh makan Butuh makan Emang yang makannya apa? Oh enggak Oh makannya orang Emang Di alam Anda nggak ada makanan lain selain manusia apa? Iya Gimana cara makannya itu? Anda bukan muslim kali ya? Masa muslim seperti itu sih? Ya Aku nggak ngomongin Aku nggak ngomongin Tapi tadi bisa jawab salam ya? Kami Apa udah umum itu? Ha 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 Anda selain suka menampakkan diri sebagai ular Apa lagi yang suka anda lakukan di sini? Mbak Aku Aku Anda tinggal sama siapa aja? Ketek limo Ketek limo Tapi anda suka juga menampakkan bentuk lain, bukan seperti ular misalnya Seperti apa? Gak bisa Dikutuk Dikutuk? Dikutuk sama siapa? Wali siapa? Wali Cokong kenapa anda bisa dipotong sama aku kerusak terus aku kerusak aku gitu terus sama siapa itu seperti apa dimarainya seperti apa akhirnya itu gak aku gak gua karena itu pangan selain dari ular ada berbentuk besar itu benar ada disini hitam besar bentuknya apa itu emangnya istri anda juga suka mengganggu masyarakat yang suka lewat orang bagian ku saya tertarik tadi anda ngomong apa kutukan dari kanjeng sunan itu emang dulu itu anda ini sesosok apa sih terus karena sering mengganggu masyarakat gitu lantas anda di ini kan ya bukan dikutuk mungkin mungkin di disumpai what the way terus anda sampai ke tempat ini bagaimana itu aku yang mama oh jadi oh kanjeng pernah kesini juga terus betul disini ada ada apa berdiri sebuah kerajaan gaib kenapa sih makhluk sebangsa anda sebangsa jin itu perlu dengan adanya sebuah kerajaan gitu terus anda punya menteri-menteri juga iya tugasnya apa aja itu para menteri terus saya tertarik dengan tumbal kata-kata tumbal yang anda sebut tadi memang anda sendiri punya kuasa terhadap kehidupan seorang nyawa seseorang sehingga dengan mudah anda bisa ambil sebagai tumbal cukup memberi informasi mediator disadarkan tak disangka Umi seperti kena imbas energi anda siapa namanya medaman berapa lama anda ada disini anda sebagai apa disini apa sesak tapi anda suka menganggung gak kok gak dia sampai ketawa yang bener tak pernah sebangsa anda biasa seperti itu kemarin ngomong A sekarang ngomong B saya cuma nenek-nenek aja kok tapi suka mengganggu ya iya ini puncak-cuma jalan-jalan sering kok kejadian disini penampakan nenek-nenek katanya iya iseng lagi saya itu orang orang sudah mati ngaku orang sudah mati bisa hidup lagi mana bisa geger dunia mobilnya tersebut salah satu penumpang mobil itu terus meninggal tidak kasihanan kasihan iya kami kasihan lah sama korban yang terjadi disini itu semua musibat tapi kok anda tiba-tiba masuk ke alam jin itu loh anda semasa jin sekarang makhluk di tubuh ini jadi galak sudah sudah apa aja sudah belum lah ini baru mulai kok udah sudah ini anda sepenuhnya siapa sih ini ini istana istana istanaku terus isinya apa istana itu apa sama seperti alam manusia dan keluarganya ada sendiri punya pengawal kami punya rakyat banyak lah berarti mulai dikata tatanan hidupnya sama seperti manusia iya ada yang coba berkomentasi sama kami dan bilang kecerakaan disini kebanyakan masih laki korbannya benar iya kenapa laki-laki menjadi korbannya karena membutuhkan laki-laki membutuhkan untuk apa untuk bagaimana bisa eh ngaku-ngaku aja anda ingin bukti bukti kami cukup Al-Quran yang menjelaskan sebuah kebenaran tentang alam anda walaupun barzahu nila yaumiyumat bagi orang yang meninggal itu ada dinding yang tebal sebagai pembatas baiklah sayang katanya izinkan kami manusia untuk melintas di daerah ini jangan ganggu kami kami mohon kami mohon jadi anda pengen setiap orang lewat berbicara seperti itu terus anda gak akan ganggu orang yang seperti itu kok orang yang membaca bismillah anda bisa mengganggu mereka hanya sekedar membacanya maksudnya gimana sekedar membacanya karena kami pun bisa membaca itu bismillah bisa kan kami membaca pakai hati tahu apa kamu tidak tahu kalau tidak tahu buat apa saya mengamalkan itu karena kami yakin segala sesuatu yang diawali dengan lafad Allah bismillah tidak ada satupun sebangsa yang dapat mengganggu kami dan kami rasa kecelakaan yang sering terjadi di sini juga gak sepenuhnya ulah bangsa bisa akibat kelalaian sampengendara karena ngantuk kalau yang pasti sih memang jalanan ini banyak berlubang bergelombang itu rumah kami sonda dari dulu itu alasan klasik seperti itu kami membangun bumi ini yang Allah kasih ingat manusia Allah ciptakan sebagai kalifah sebagai pemelihara manusia punya hak penuh karena disini banyak hidup ya yang penting hati-hati baca doa disini banyak rumah rumah bangsa kami itu kan di alam anda bukan di alam manusia itu berbeda banyak bangsa kami yang bertangin tapi kan di alam anda bukan di alam manusia seperti itu kan cara-cara anda mempengaruhi manusia menyesatkan manusia cuman dalam episode Sibar Benjah pun saya disitu sempat diperlihatkan seperti kerajaan dari makhluk-makhluk yang ada disana gitu sempat kehilangan kesadaran tapi situ Pak Hakim mencoba menarik saya gitu untuk bisa sadar lagi jadi sempat Pak Hakim lihat Mbak Indah coba tutup mata konsentrasi dan disitu saya kayak ngeliat kerajaan besar banget disitu banyak kayak desa-desa terus sayangnya udah gak kuat Pak Hakim menarik saya saya sadar lagi dan disitu kata Pak Hakim ya Mbak Indah tuh sempat mau dibawa mau diajak untuk melihat kesana gitu cuman karena energinya sangat kuat akhirnya ditutup lagi sehingga Mbak Indah sadar lagi jadi begini posisi ini ini cukup kuat karena tadi saya coba buka jalur niatnya sebenarnya buat penglihatan rupanya kayaknya Mbak Indah ini gak bisa untuk melihat bisa merasakan karena begitu niat untuk untuk melihat mau bukan apa yang di depan energi aura badan itu udah bereaksi gak normal sebenarnya bergerak sendirinya itu bukan karena ada gangguan gaib tapi karena energi badan energi badan ketika bergesekan dengan sesuatu sesuatu gaib lah gitu gelombang-gelombang gelombang gaib itu untuk melihat gak kuat jadi terjadilah pergesekan-pergesekan yang mempengaruhi jalur energi dari Mbak Indah itu sendiri jadi depan kita ini banyak-banyak makhluk dan banyak bangunan bangunan-bangunan seperti apa namanya suku adat-adat rasing gitu dan ada bangunan yang megah yang saya duga itu sebuah tempat apa namanya raja atau penguasa di nilai